Halo pencinta militer tanah air selamat datang di channel nyaris terkenal Pemerintahan Donald Trump telah mengkonfirmasi Turki akan dikeluarkan dari program F-35 Joint Strike Fighter setelah mulai menerima pengiriman sistem rudal darat ke darat S-400 buatan Rusia yang disebut Moskow sebagai pembunuh F-35 Meski Trump menyebutnya hal ini sebagai situasi yang sulit Gedung Putih mengatakan bahwa keputusan Turki untuk membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia membuat kelanjutan dari keterlibatannya dalam program F-35 tidak mungkin bisa dilanjutkan lagi Gedung Putih tidak mengatakan secara eksplisit bahwa Turki akan dikeluarkan dari program F-35 tetapi Pentagon yang diharapkan akan melakukannya Turki sendiri membuat banyak komponen untuk pesawat siluman canggih itu jika Turki dikeluarkan seperti yang diharapkan Amerika harus mencari pemasok alternatif sebelumnya Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa dengan pembelian S-400 Rusia berarti Turki tidak akan diizinkan untuk membeli pesawat F-35 pemerintah Trump telah lama mengancam akan menendang Turki dari program jet tempur F-35 jika memperoleh S-400 dari Rusia Amerika juga memperingatkan bahwa S-400 dapat digunakan oleh Moskow secara diam-diam memperoleh informasi rahasia mengenai pesawat tempur siluman itu Pensiunan Angkatan Udara Letnan General Chris Bogdan mantan pejabat eksekutif program F-35 setuju dengan pemerintah Amerika bahwa Turki harus keluar dari program untuk melindungi integritas dan keamanan F-35 Sistem S-400 dan F-35 sangat tidak kompatibel dan ada terlalu banyak yang dipertaruhkan dengan F-35 jika kerjasama dengan Turki tetap dilanjutkan Donald Trump telah berulang kali menyalahkan pemerintahan Obama karena Amerika tidak memasuk Turki dengan baterai sistem rudal Patriot yang dibuat oleh Lockheed Martin dan Raytheon Washington sebenarnya telah menawarkan Patriot ke Turki tetapi Erdogan bersikeras untuk mendapatkan transfer teknologi sehingga Turki suatu hari nanti bisa membangun sistem pertahanan sendiri ini yang membuat pemerintahan Obama mundur dan tidak jadi menjual rudal Patriot ke Turki Amerika juga telah menghentikan pelatihan untuk pilot Turki sebagai langkah untuk menghentikan partisipasi Turki dalam program F-35 pengiriman komponen S-400 sudah berlangsung Kementerian Pertahanan Turki mengatakan pesawat Rusia yang ke-12 dengan bagian-bagian sistem anti udara itu telah mendarat di lapangan udara Murted di luar Ankara pada hari Selasa Kementerian Pertahanan 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 P